Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Saya berdoa hari ini semua menyimak firman Tuhan yang penting hari ini. Karena waktu kita buka hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Maka firman yang tertulis Logos dari Alkitab kita menjadi firman hidup remah. Dan itu akan menolong kita bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Saudara, tema yang akan saya bawa adalah langkah-langkah terpenting. Orang Kristen itu ada dua macam. Yang pertama, sudah lama Kristen atau baru tetapi langkahnya langkah diri sendiri. Kehendak sendiri. Bangun pagi-pagi langsung merancang apa yang akan dilakukan hari ini sampai malam. Tapi orang Kristen jenis yang kedua dan saya yakin adalah saudara dan saya. Bangun pagi langsung berkomunikasi dengan surga. Ketemu Bapak surgawi kita di dalam Yesus Kristus dan minta roh kudus untuk memimpin kita sepanjang hari. Saudara, langkah-langkah yang penting perlu kita perhatikan hari ini. Nah, saudara, yang tragis dalam kehidupan ini bukanlah sebuah kematian. Yang tragis, tragedi terbesar itu hidup tanpa tujuan. Bisa dibayangkan kalau seseorang nyetir naik mobil tapi gak tahu tujuannya. Tidak punya tujuan, saudara. Nah, purpose of life. Hidup yang punya tujuan. Hari ini kalau kita pakai masker, pasti ada tujuannya. Saudara, gak mungkin pakai masker tanpa ngerti manfaatnya. Saudara, kalau kita hari ini pakai pakaian yang rapi, kita pergi ke kantor, ada tujuan. Doa juga ada tujuannya. Melayani Tuhan, ada tujuannya. Menjadi orang percaya, ada tujuannya. Hidup Kristen kita tidak bisa terlepas dari yang namanya doa. Ada purpose Allah di dalam doa-doa kita. Saudara, hari ini kalau kita tidak punya tujuan di dalam doa kita, sehingga kita menjadi malas berdoa. Ada yang berkata, ya doa itu kan merekalah para pendoa. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pengerja gitu. Perhatikan, pengerja, jemaat sama. Hamba Tuhan, orang awam, semua sama. Saudara, kita perlu berdoa. Ada gereja-gereja yang besar, tapi kalau prayer meeting jumlahnya sedikit. Apalagi ditambah puasa, saudara. Padahal penggerak daripada gereja Tuhan, kehidupan rohani, itu adalah satu kehidupan doa. Prayer life yang kuat. Hari ini saya mengajak kita, mengundang kita untuk mengalami kehidupan doa. Sehingga kita semua tertanggil untuk memiliki kehidupan doa. Saudara, purpose, tujuan, atau original of intent. The original of the will of mind. Yaitu maksud terdalam. Allah memberikan sarana untuk kita. Anak-anaknya memanggil dia, ya apa, ya apa. Apakah kita hanya memanggil dia pada waktu kita terima Yesus? Ya, ada satu E12, berapa banyak orang yang bertemu dengan Tuhan. Bisa memanggil dia Abba Bapak. Diselamatkan untuk panggil dia. Tapi ini merupakan kehidupan, yaitu lifestyle. Setiap hari kita bisa datang untuk bertemu, berbicara, dan berdoa. Saya mau tanya pada saudara, mana hal yang lebih penting? Tangan Tuhan atau pikiran Allah? The hands of God atau the mind of God. Bagi saya lebih penting pikiran Allah. Karena disitu Allah menetapkan jalan-jalannya. Allah menunjukkan cara-caranya. Allah memberikan pengurapan hikmatnya. Daripada sekedar ditolong oleh tangan Allah. Kalau kita mengerti pikiran Tuhan, the way of God, maka kita berjalan di dalam tuntunan Allah yang luar biasa. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita untuk berdoa karena ini kehendak Allah. Sebab itu mari kita baca di dalam Yesaya Fatsal yang ke-56, ayat yang ke-7. Yang Pak Niko dan saya tulis ini menjadi sebuah nyanyian. Yesaya Fatsal yang ke-7. Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus. Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban semelian mereka. Yang dipersembahkan di atas meds baku. Jadi Tuhan berkata, akan ku bawa naik ke gunung kudus. Ku beri kesukaan di rumah doa. Dan Tuhan berkenan akan persembahan korban, yaitu korban doa. Nah pertanyaannya, why prayer is so important? Mengapa doa itu menjadi penting? Yang pertama, karena doa membawa surga turun ke tempat kita, ke dunia ini. Saudara Allah di surga dan dia menciptakan kita. Dan kita tidak ditinggalkan sendiri. Dan kita bisa meminta surga turun. Dan sebab itu, kalau saudara lihat, waktu murid-murid bertanya, guru ajarin kami berdoa. Seperti Yohanes mengajar murid-murid berdoa. Apa yang diajar dalam doa Yohanes? Yaitu Yohanes itu menginjil. Yohanes itu memberitakan pertobatan. Dan orang-orang memberi dirinya pertobat. Kerajaan Allah diserong. Orang-orang masuk dalam kerajaan Allah. Dan murid tanya, guru ajarin kami berdoa. Dan Yesus mengajar dalam hati suksesanamnya. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Your kingdom come. And your will be done on earth as it is in heaven. Saudara. Sejak Alkitab, di dalam perjanjian lama, orang-orang dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan bersama Allah. Contohnya, Abraham dipanggil keluar dari kelompok keluarga kafirnya untuk berjalan bersama Allah. Abraham menjadi orang doa. Ingat Alkitab menuliskan, Abraham ketemu dengan Abimele. Istrinya mandul. Dan mereka sakit semua. Dan Abraham berdoa kepada Allah. Dan Abimele disembuhkan. Istrinya disembuhkan. Keluarga Abimele disembuhpulihkan oleh Tuhan. Saudara. Doa itu berkuasa. Allah ingin menyembuhkan umatnya. Bukan cuma Abraham berdoa. Ingat bagaimana bangsa Israel yang selalu bergumul dengan musuh-musuhnya. Kalau mereka merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Maka kekeringan akan dihalokan. Belalang-belalang pelahap perusaha dihalokan. Saudara. Belas sampar dihalokan. Berarti apa? Allah dari surga berintervensi. Karena doa. Kalau merendahkan diri, merendahkan hati. Berbalik bertopat. Mencari Tuhan. Maka dia menjawab dengan doanya. Haleluya. Saudara. Kalau ada orang-orang yang murtad. Yang tidak kenal Tuhan. Jauh dari Tuhan. Seperti zaman Elia. Elia berdoa. Dan hasilnya api turun membakar persembahan. Dan dikatakan orang-orang Israel. Sujud bertelut bertopat. Tuhan dialah Allah. Saudara. Hari ini doa itu sangat luar biasa. Berkuasa. Pada waktu kita datang kepada alamat yang tepat. Nama yang tepat. Allah yang tepat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Tuhan mendengar doa kita. Saudara. Haleluya. Jadi kerajaan Allah turun di bumi. Kebenaran Allah. Suka cita Allah. Doa meseja teralah. Turun. Di dalam hidup saudara. Pekerjaan saudara. Keluarga saudara. Nah. Yerimiyah menuliskan. Fasal 29 ayatnya ke-7. Mari kita baca sama-sama. Usahakanlah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into. Hari ini saudara ditempatkan di ibu kota Jakarta, di PSD, di Poker, di mana-mana di Indonesia sampai di bangsa-bangsa. Ferman Allah berkata, usahakan. Bukan menikmati, tapi usahakan. Kesejahteraan kota. Karena menjadi kesejahteraanmu. Prosperity. Bagaimana saudara? Kalau kita berpangkut tangan, kita tidak melakukan sesuatu. Maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan berikan kapasitas yang cukup untuk saudara. Ibu rumah tangga, anak muda. Di masa pandemi ini, saya melihat begitu banyak terobosan. Begitu banyak orang-orang yang berkreasi, kreatifitasnya diurapi Tuhan. Sehingga bisa melakukan sesuatu untuk menghidupi keluarganya sejahtera. Menghidupi mungkin rekan-rekan kerjanya, teman-teman atau pegawainya sejahtera. Yang berakibat komunitas yang baik. Lalu kepada satu lingkungan yang baik, kota yang baik. Kota kita sejahtera. Rakyatnya semua maka. Saudara. Dan ini perlu diusahakan. Kerajaan Allah akan datang hari ini. Kerajaan Allah masih bukan nanti. Sekarang kita nikmati. Sebab itu ini ajaran Yesus. Berdoa. Yirmiah juga berkata, usahakan dan berdoalah. Saudara. Haleluya. Yang pertama. Doa. Membawa surga turun ke bumi. Berkat-berkat surga yang tidak terbatas. Yang kedua. Doa. Adalah kuasa yang memberi hikmat untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Di dalam dua Korintus fasal yang keempat. Dan Efesos fasal pertama ayat 15-23. Ini kan Paulus merindukan supaya orang-orang di jemaat di kota Korintus di Efesos. Mereka menyampaikan kabar baik kepada lingkungan, kepada masyarakatnya. Dan untuk itu perlu doa. Dan sebagai orang yang ingin melihat kota, temannya, keluarganya, sanak, famili, orang lain, rekan kerja. Siapapun bisa dijangkau dengan pemberitaan kabar baik. Maka Paulus mendoakan mereka. Efesos 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saya yakin semua intercessor di gereja berdoa untuk saudara. Berdoa untuk jemaat. Berdoa untuk kota. Sehingga pemberitaan kabar baik itu sampai di setiap hati yang gelap. Sehingga diterangi oleh firman Allah. Saudara, jadi doa adalah satu kendaraan yang Tuhan pakai untuk kita semua diberi hikmat hari-hari ini. Bagaimana memenangkan anak-anak kita supaya tidak terhilang. Bagaimana remaja pemuda kita tidak terpolusi, tidak ditarik oleh dunia dan terhilang. Tetapi semua mereka diselamatkan. Dan mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Knowledge of the truth. Berarti mulai dimuridkan, mulai diajar firman Tuhan, mulai masuk ke cell group. Sehingga saudara dalam kehidupan Kristen saudara-saudara itu bertumbuh menjadi dewasa ke arah Kristus. Hallelujah. Hallelujah. Perkara yang ketiga, why prayer is so important? Kenapa doa penting? Karena doa sebagai senjata peperangan rohani. Bukan peperangan jasmani. Peperangan rohani. Ephesus pasal 6 itu kalau sudah baca judulnya adalah memang peperangan rohani. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah. Begitu saudara ya. Dan mulai dari kasut kita, dari perisai iman, dari ketopong keselamatan. Tapi jangan lupa ditutup dengan ayat 18 dalam segala doa dan permohonan. Berdoa lah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga lah dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada kata doa dan segala macam doa dan permohonan. Berdoa bermacam-macam. Ada yang doanya cuma doa makan. Ada yang doa supaya diberkati pekerjanya. Tapi jangan lupa hidup ini penuh dengan tantangan. Sekitar kita iblis tinggal tenang, diam, ungkap. Berbagai badai, berbagai ujian, berbagai cobaan. Berbagai tantangan, serangan si jahat yang hari-hari ini luar biasa. Bisa melalui sosial media membuat tiba-tiba seseorang khawatir dan takut. Bisa melalui alam. Bisa melalui sakit penyakit. Bisa melalui kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita diminta memakai selengkap senjata Allah. Dan di dalam segala doa untuk segala hal yang spesifik. Sudara, jangan kita cuma berdoa Tuhan berkati aku, lindungi aku. Lindungi dari apa, berkati dari apa. Permohonan-permohonan. Tapi Bikman Allah berkata, Paulus berkata, berdoalah setiap waktu. Jadi dari pagi hari, meminta Tuhan menyertai pada waktu mau berkendaran, pada waktu makan, pada waktu mau meeting dengan orang, pada waktu mengerjakan tugas yang berat di kantor, pada waktu menyelesaikan homework, tugas-tugas yang sulit sekali. Waktu mau deal bisnis, pada waktu mau kuliah, pada waktu mau membimbing anak saudara, itu setiap waktu bawa dalam doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, di sini peran roh kudus. Sebab itu saudara perlu mengalami berkat istimewa, yaitu baptisan roh kudus. Selalu dipenuhi roh kudus, sehingga dalam setiap waktu bisa berdoa di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jadi kita tidak disuruh santai, tapi hari-hari ini mari kita melihat apa yang dunia sedang melakukan, apa yang kuasa jahat sedang lipat gandakan untuk serangannya kepada gereja, serangannya kepada anak Tuhan, kepada amat Tuhan. Kita diminta berjaga, memerisai diri kita. Karena konteks episode 6 ini adalah senjata peperangan rohani. Saudara, supaya hari-hari ini kita terus bersyafaat, semua jemaat, untuk berdoa buat segala orang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang telah menjadi milik Yesus yang ditebus, diguduskan oleh Kristus. Saudara, setiap orang Kristen adalah orang-orang kudus. Nah, untuk itu ada tiga langkah penting yang saya ingin bagikan kepada saya. Steps for prayer life. Supaya kehidupan doa kita itu betul-betul membawa manfaat. Doa kita dijawab Tuhan. Ada orang yang berkata, orang Kristen ngapain berdoa sih? Kalau Allah itu Allah yang berdoa, suffering God, mahatau, maha mampu, maha hadir. Ngapain mesti berdoa? Saudara, jawabannya adalah memang Allah adalah Allah yang berdoa. Kalau orang berkata, kalau Tuhan berdoa, gak usah kita doa Tuhan yang tahu dan Tuhan pasti lakukan sesuatu. Kenapa kita memerubah? Kenapa kita memendikti Tuhan? Kenapa kita menaikkan doa-petisi, doa-doa untuk mengubah Tuhan? Perhatikan, Allah tidak akan pernah melanggar firmanya. Firmanya untuk kita semua sebelum kita lahir ke bumi, sejak kanan-kanan sampai kita anak-anak sampai dewasa, sampai hari tua kita, sampai kekekalan Allah menguasai dunia ini dan memberikan firman Allah. Kalau ada firman Allah, Allah tidak pernah melanggar firmanya. Sebab itu waktu saudara berdoa sesuai firmanya, maka doa itu dikabulkan. Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa mematuhi firmanya. Dia tidak akan mengganti, merubah firmanya. Firmanya iya dan amin. Jadi saudara, kita perlu berdoa supaya firman Allah digenapi dalam hidup kita. Perkara yang pertama, mengapa langkah-langkah ini penting? Langkah pertama adalah kenali Tuhan secara pribadi. Hosea 6 ayat ketiga, knowing God, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, tiap hari kita tidur malam, saya juga selalu berdoa Tuhan, biar besok aku bangun, aku hidup, ya, fajar pagi hari, Tuhan itu Allah yang setia. Dia pasti muncul seperti fajar. Tiap pagi, Tuhan tidak pernah tidak memunculkan matahari pagi. Nah, seperti itulah Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kenali firmanya, kenali pribadinya, maka kita akan ketemu Tuhan, karena Dia pasti datang kepada kita. Seperti fajar pagi yang datang, dan hujan yang pasti akan datang di musim hujan. Sudahkah saudara mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Sejak masuk iman, oh, kenali Tuhan melalui firmanya. Jangan jadi orang percaya yang tidak membaca firmanya. Kita tidak mengerti tujuan. Kita tidak mengerti hari akan datang. Kita tidak mengerti akhir daripada dunia ini. Tapi kalau kita baca, kita kenali kehendaknya, kenali sifat Allah, kenali karakter Allah, kenali rancangan Allah, saudara menjadi orang yang paling berbahagia. Apapun boleh terjadi di masa pandemi ini, tantangan, serangan, kesulitan, tapi sudah pegang firman Tuhan. Sebab itu banyak kesaksian di gereja kita, kalau sudah ikuti dua puasa. bagaimana orang-orang percaya di gereja ini yang mendapatkan jawaban-jawaban dari firman Tuhan dan melangkah dan Tuhan memberkati. Ada terobosan, ada mujizat yang terjadi di alam. Karena mengenali suaranya, kehendaknya, hatinya Tuhan. Jadi penting, the way of God, his mind. Yang kedua, langkah yang kedua, di dalam doa-doa kita yang berkuasa dan Tuhan menjawab, mengalami Tuhan secara pribadi. Tadi mengenali, sekarang mengalami. Punya pengalaman sehingga saudara bisa menceritakan, saya dan Tuhan, hidupku, dan camahan Tuhan. Keluargaku, kesehatanku, bisnesku, masa depanku, aku tahu Tuhan sudah berperkara. Tuhan sudah beracara. Sehingga saudara bisa menceritakan Tuhan kepada siapapun yang saudara jumpai. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus sebelum menjadi rasul, dia adalah seorang saulus, pemenci orang percaya. kegiatannya sangat jahat. Menganiaya orang percaya. Saudara, dan Tuhan kejar dia. Karena banyak orang mendoakan, ini terlalu jahat. Tuhan yang seperti ini, yang melawan Tuhan, mengolok, mengecek, menjadi saksi dusta, bahkan ikut dalam saksi pembunuhan Stefanus. Tuhan, ini orang mengerikan. ini gerakan yang tidak bagus. Doakan, doakan, didoakan banyak orang. Dan Tuhan jamah. Karena doa orang-orang percaya waktu itu. Ya saudara, kisah Rasul 26 ayat 15, saulus dalam perjalanan ke Damsyik, untuk mengejar orang-orang percaya, dia diketemu terang Tuhan yang luar biasa. dan suara dikatakan, saulus-saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya Tuhan. Katakan, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus, yang engkau aniaya itu. Saudara, saat itu, saulus ketemu Yesus, sudah, ini yang paling hebat yang dijumpai. Ini yang supranatural, yang ilahi. Saudara-saudara, saya sudah ketemu Yesus. Engkau pernah bertangis. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun saudara belum mengerti, tapi saudara mulai mengenali dia. Dan saudara mulai bergaul, saudara mulai encounter, berulang kali engkau mengalami jamahan, berulang kali engkau merasakan kehadiran roh kudus dalam hidupmu. Yesus, kasihnya, kuasanya mengalir. Saya berulang-ulang encounter, saya hanya meneteskan air mata, saya bikin janji kepada Tuhan, kalau kita alami jamahan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Hari-hari ini, apa yang kita andalkan? Saudara, mau kreatif, mau coba planning, tidak ada yang pasti. Mau bisnis yang hebat-hebat, tiba-tiba sesuatu terjadi goncangan. Tapi kalau engkau punya Kristus, punya pengalaman dengan dia, dan dia berkata, Saulus, aku mengutus engkau, tapi juga aku menyertai engkau. Dan lihat perjalanan Paulus, pelayanannya, penginjilannya, menanam gereja, menolong umat Tuhan di mana-mana, Allah menyertai, walaupun harus melewati badai persoalan dan penganiayaan, tapi Paulus menjadi yang paling rasuli. Perjumpaan dengan Tuhan sangat penting. Yang ketiga, Saudara, langkah doa yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Yang ketiga adalah, bangun setelah itu hubungan keintiman dengan Tuhan. Seorang Daniel, yang masih muda sudah terbiasa, orang tuanya melatih dia, untuk bergantung sama Tuhan. Penyembahannya kepada Allah yang hidup. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini, anak-anak kita sangat penting. Untuk dibawa kenal Tuhan, untuk dididik dalam firman Tuhan, untuk dibawa ke gereja, untuk diajar, untuk dikasih mengerti firman Tuhan. Sehingga nanti waktu-waktu besar, dia punya prinsip yang benar, dia punya pergaulan yang benar, dia tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat, dia tahu bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Kalau orang tua tidak mampu, orang tua tiba-tiba mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, maka anak-anak kita punya sadaran kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Dania dirancang, diplot, untuk dibunuh mati. Kejar, dibuang ke kuah singa yang banyak disiapkan. Dan Raja memberikan matrah. Dalam tiga buah hari, tidak boleh seluruh rakyat, termasuk pembesar, untuk berdoa kepada Allah yang lain. Saudara, ini plot dari orang-orang yang cemburu kepada Daniel. Saudara pernah mengalami, keadaan di mana saudara, orang-orang jelas sama saudara, di kantor, mau disisikan, di tempat pekerjaan, di studi, di manapun, di lingkungan. Saudara, Daniel diplot untuk dibuat mati. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini lifestyle. Jadi hari ini, selama masa pandemi, saudara sudah dilatih untuk banyak mengandalkan Tuhan. Jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang tinggalkan Tuhan, jangan ada yang give up, jangan ada yang berkata, Tuhan gak cinta saya, Tuhan gak dengar saya, saya sakit, saya izin. Saudara sedang dibawa dalam satu proses pemurnian, supaya apa? Engkau lebih intim sama Tuhan. Semua persoalan, semua proses yang kita hadapi, membuat kita orang percaya seharusnya lari kepada dia. Sumber kekuatan penolong kita. Bukankah dia gunung batu, pertohonan kita, bukankah dia tempat perlindungan kita, bukankah dia penyembuh kita yang ajab, bukankah dia yang akan memberikan jalan keluar pada saat kita tidak memiliki jalan keluar. Saudara, tiga hal yang penting ini, telah saya sampaikan hari ini, yaitu langkah-langkah penting, kenali Tuhan lebih lagi hari ini, melalui firmanya. Saudara, mengalami Tuhan, itu perlu, engkau rasakan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, bangun satu hubungan yang intim, seperti model Daniel. Alhasil, Daniel mengalami mujizat dilepaskan dari kuah singa, dan para penjahat yang menjebloskan dia ke dalam kuah singa, mereka pula yang dijebloskan dan singa-singa memangsa mereka. Sehingga Raja berkata, mulai hari ini Allahnya Danielnya harus disembah di seantero dunia, jagat di bawah kekuasaan Raja-Raja waktu itu. Haleluya, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Maukah saudara Tuhan berbicara dalam hidupmu? Banyak diantara kita yang tidak mengerti, bagaimana caranya Tuhan bicara kepada saya? Bacalah firman, remah firman itu akan plak masuk di dalam roh. spirit mind saudara. Kalau Anda berdoa, Anda berbicara kepada Tuhan. Kalau Anda membaca Biblia, Tuhan berbicara kepada Anda. Haleluya. Mari hari ini, kita semua memulai menjadi gereja yang berdoa. Mulai dari pribadi yang berdoa, keluarga yang berdoa, gereja yang berdoa, rumah doa bagi segala bangsa, dan jangan lupa menara doa. Tuhan memberkati kita hari ini, dan saya percaya firman yang saya sampaikan berhenti, tapi saudara berkata hari ini, yes, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia yang luar biasa dari alam, saya tidak akan berhenti menjadi orang Kristen yang tidak berdoa. Haleluya. Kita mulai kehidupan doa dari pribadi-pribadi. Sadari, engkau membutuhkan Tuhan, dan engkau memuliakan Dia, dan sesuatu terjadi, karena doa kita, karena Allah dapat sanggup melakukan jauh, lebih dari apa yang kita doakan, dan kita mohonkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja, untuk orang yang mengasih Dia, Efesos 3 ayat 20. Saya berdoa hari ini, Tuhan menolong kita, sekalian. Haleluya. Sebelum saya berdoa untuk saudara, dan saudara buka hati, kasih Kristus dan kuasanya melalui doa kita akan mengalir dan mengubahkan saudara. Saya akan menyanyikan satu nyanyian dan ikuti bersama saya, Yesus kekasih kita. Haleluya. Haleluya. Yesus ku cinta kau yang terindah dalam jiwaku, Telah ku alami kasihmu yang mengalir dalam hidupku, Yesus ku sembah kau yang termulia dalam jiwaku, Tetap kau Tuhan di hidupku, Tetap kau Tuhan di hidupku, Sembah dia. Haleluya. Kami menyembahkan Tuhan. Sekarang anak-anak Tuhan mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan engkau datang, Engkau menjamah hati kami, Sehingga hari ini kami memutuskan ada langkah-langkah terpenting, Mengatasi, Memulai, Menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Kami memerlukan hal yang utama, Kami datang kepada engkau. Kami membawa hidup kami, Kami membawa pekerjaan kami, Kami membawa serba urusan rumah tangga kami, Kami membawa pelayanan kami, Kami juga membawa kepadamu mimpi-mimpi kami di hadapanmu, Dan engkau lah yang akan meneguhkan, Engkau lah yang akan merestui, Memberkati dan membuka jalan terbosan-terbosan, Melalui doa-doa kami. Tuhan, Kami berseru kepada engkau, Dan engkau berjanji mendengar dan menjawab dari surgamu yang kudus. Anak-anakmu yang mengangkat tangan, Yang memerlukan pertolongan Tuhan, Saat ini jamah Tuhan. Yang sakit yang lemah, Yang berbeban berat Tuhan, Beri kelegaan dan sembuhkan jiwa kami, Semuhkan tubuh kami, Ini kami Tuhan, Terima kasih, Terima kasih, Tuhan mujizatmu masih ada, Dan jamah anak-anak muda, Jamah keluarga muda, Semua single, Bahkan senior-senior. Katakan nyanyian ini sekali lagi, Yesus, Ku cinta kau, Yang terindah dalam jiwaku, Telah ku alami kasihimu, Yang mengalir dalam hidupku, Panggil Yesus, Yesus, Ku sembah kau, Yang termulia dalam jiwaku, Telah ku alami kuasamu, Tetap kau Tuhan di hidupku, Angkat tangan sudah katakan, Tetap kau Tuhan di hidupku, Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Haleluya, Haleluya, Sudara, Ini saatnya kita membawa persembahan syukur, Persepuluhan, Apa yang ada di tangan sudara, Sudara persembahkan kepada Tuhan, Untuk memperluas pekerjaan Tuhan, Haleluya, Doakan juga gereja kita, Akan segera memulai on-site, Tentunya semua bergairah, Di GBI, The City Tower, Jalan Tamrin 81, Dekat Bunda dan HI, Sangat mudah dijangkau, Sudah lihat pengumuman, Segera kita akan memulai on-site celebration kita, Puji Tuhan, Mari, Saya mau berdoa untuk persembahan, Dan setelah itu doa berkat, Bagi yang baru pertama kali join, Baru pertama kali ikuti ibadah ini, Welcome, Selamat datang, Dan jangan lupa cool-cool yang ada, Ikuti jadwal, Lihat di warta, Lihat di website kita, Dan Tuhan menolong kita, Supaya kita satu hati tumbuh bersama, Dan memenangkan jiwa bagi Tuhan, Yuk kita berdoa sama-sama ya, Bapak memberkati, Apa yang dibawa oleh umatmu, Sebagai perseban syukur, Bahkan persepuluhan ke rumah, Perpendaraan Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, Setiap hidup, Yang belum mendapat terobosan pekerjaan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan pelihara dengan ajaib, Yang kami percaya bahwa Tuhan, Adalah Allah yang sanggup memelihara kami, Satu persatu umatmu semuanya, Terima kasih untuk gerejamu, Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, Guru-guru sekolah minggu, Di dalam online program hari ini, Para pengerja jemaah Tuhan, Bahkan hamba-mba Tuhan, Tuhan memakai dengan ajaib, Kami juga berdoa, Untuk Pak Miko Nyotor Harjo, Gembala pembina kami, Gembala senior kami, Dan juga seluruh, Mbak-mba Tuhan, Wakil-wakilnya, Dan rayon cabang yang tersebar, Di dalam dan di luar negeri, Hari ini, Hari berkat Tuhan mengalir, Terima kasih, Mari angkat kedua tangan saudara, Kekasih Tuhan sekarang, Kiranya berkat, Yang berlimpah, Datang dari Allah Bapak di surga, Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Dan Raja yang akan datang, Persekutuan yang indah dan manis, Dengan roh kudus Allah menyertai kita, Sekalian sekarang, Sampai Kristus datang, Bahkan menjemput kita di awan yang permai, Terima kasih, Katakan sama-sama Maranatha, Datanglah ya Tuhan Yesus, Kami merindukanmu, Setemua kita katakan, Amin, 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 Shalom saudara.